Kota Mekah 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 Mari Tuhan, setelah mendengar itu, Abdul Muttalib bergegas menuju ke rumah Tamina. Ah cucuku, kasihan engkau terakhir yatim. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muttalib membawa cucuknya ke kapa. Ya Allah, jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, sebagaimana nabimu Ibrahim alaih salam. Siapa namanya ayah? Muhammad. Muhammad? Ya, aku akan menamainya Muhammad, artinya yang terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan, tidak hanya bagi keluarga Bani Hasim. Bahkan seluruh kabilah suku Qurais menyambutnya dengan sukacita. Kemudian, Abdul Muttalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil. Kita sudah berhari-hari mencari anak susuan, yang dari situ kita akan mendapatkan imbalan yang cukup. Namun hingga saat ini, belum juga kita dapatkan. Hmm, ya istriku, aku mengerti. Apa kita terima saja bayi yatim itu? Muhammad maksudmu? Iya, cucu dari Abdul Muttalib. Ya, hampir semua teman-teman dari rombongan kita, tidak ada yang mau menyusuinya. Karena tidak ada harapan untuk mendapatkan imbalannya dari ayah bayi itu. Betul juga engkau istriku. Kasihan anak itu. Aku mendukungmu jika engkau susu dia. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Halimah segera mendatangi Abdul Muttalib. Dia bersedia untuk menjadi ibu susu dan pengasuh bagi Muhammad kecil. Betapa gembira Abdul Muttalib mendengarnya. Halimah dari Bani saat itu, akhirnya dipercaya Abdul Muttalib untuk mengasuh cucunya. Dua tahun lamanya. Ayo istriku, kita berangkat sekarang. Sebentar lagi suamiku. Insya Allah, kita berangkat sampai anak ini kenyang. Kalau begitu, aku lanjutkan berkemas-kemas dahulu. Hah? Ada apa suamiku? Lihat, unta dan kedai kita. Mereka demikan sehat tidak seperti sebelumnya. Subhanallah, betul suamiku tidak seperti kemarin. Demi Allah, kau tidak salah memilih istriku. Kau telah mengambil anak yang dipenuhi dengan barokah. Allah melimpahkan keberkahan atas Halimah dan suaminya. Mereka pulang ke kampung Bani saat dengan penuh rasa syukur. Dua tahun berlalu sudah. Tugas Halimah Tushadiyah sesungguhnya telah usai. Saatnya Muhammad kecil harus dikembalikan kepada ibunya. Terima kasih Halimah. Engkau telah merawat anakku dengan baik selama dua tahun. Tidak ada yang bisa kuberikan. Kecuali aku berdoa. Semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Amin. Saya juga bersyukur diberikan kepercayaan dan kesempatan merawat anakmu, wahai ibu Aminah. Namun, begini bu. Mohon maaf. Kalau boleh, izinkan aku merawat Muhammad lebih lama lagi. Aku masih sangat sayang padanya. Baiklah, kalau begitu aku setuju dengan usulmu. Bawa dan rawatlah Muhammad sebagaimana dia anakmu sendiri. Terima kasih ibu. Terima kasih. Begitulah. Muhammad kecil kembali ke tengah-tengah Bani saat. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki banyak teman. Karena kemuliaan ahlaknya. Tatkala berusia sekitar empat tahun, terjadilah suatu peristiwa. Muhammad, bu. Muhammad. Muhammad? Kenapa Muhammad? Muhammad dibawa orang. Hah? Dibawa orang? Diculik? Coba ceritakan. Ketika kami tengah bermakna, tiba-tiba ada orang dewasa datang. Dia langsung membawa pergi Muhammad dan membunuhnya. Hah? Membunuhnya? Ya Allah. Di mana? Di mana? Antarkan ibu ke sana. Dengan perasaan cemas, Halimah bergegas menuju tempat itu. Dan dilihatnya, Muhammad kecil tengah terduduk. Muhammad, apa yang terjadi denganmu? Dengan sangat tenang dan jelas, Muhammad kecil menceritakan apa yang telah terjadi. Bahwa seseorang telah membelah dadanya, mengambil hatinya, kemudian mencucinya, dan mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Maka sesungguhnya, yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dia ditugaskan Allah untuk mencuci hati Rasulullah, sehingga bersih dari segala kecenderungan setan. Subhanallah, sungguh anak ini bukanlah anak sembarangan. Sebaiknya aku kembalikan saja kepada ibunya. Peristiwa itu membuat Halimah sangat khawatir. Maka bergegaslah Halimah mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya. Menginjak usia yang keenam tahun, Muhammad kecil diajak ibunya untuk bersiarah ke makam ayahnya, Abdullah Diasrim. Dalam perjalanan pulang kembali ke kota Mekah, Aminah pun jatuh sakit dari hari ke hari. Tubuhnya semakin melemah, hingga di sebuah kota bernama Abwa, letaknya antara Mekah dan Yastrim. Aminah meninggal di sana, dan Muhammad kecil pun menjadi seorang anak yatim piatu. Sejak itulah, Muhammad kecil dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Muhammad, sudah berhentilah memerah susunya. Insya Allah, sudah cukup untuk persediaan kita hari ini. Beristirahatlah sejenak. Makanlah, agar kau tetap sehat. Ya Allah, betapa mulia ahlak cucuku ini. Namun, kasih sayang Abdul Muttalib tidak berlangsung lama. Saat usia Muhammad delapan tahun, Abdul Muttalib kakeknya yang sangat menyayanginya itu meninggal dunia. Kemudian, pengasuhan atas Muhammad pun beralih ke pamannya, Abu Talib. Muhammad kecil tahu betul betapa sayangnya pamannya kepadanya. Di mana Muhammad? Ia tengah mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk Mekah, suamiku. Sejak kapan dia keluar rumah? Sekitar waktu subuh tadi. Subhanallah, betapa baiknya ahlak keponakanku ini. Ya Allah, maafkan ketidakmampuanku mencukupi kebutuhan keponakanku. Sayangi dan berkahilah dia. Ya, jadikanlah dia orang yang mulia di antara manusia. Hingga saat usia Muhammad menginjak 12 tahun, pamannya Abu Talib mengajaknya berdagang ke Syam. Sampailah mereka di satu daerah bernama Busrah. Saat mereka beristirahat, datanglah seorang pendeta menghampiri. Wahai saudaraku, selamat datang di Busrah. Tampaknya kalian bukan orang sini. Dari manakah kalian berasal? Terima kasih saudaraku. Kami datang dari Mekah. Lalu, siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku. Muhammad namanya. Apakah engkau bertanggung jawab atasnya, Tuhan? Ya. Kemana ayahnya? Ayahnya sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan. Oh, apakah kini dia yatim piatu? Benar. Aku sungguh beruntung bertemu dengannya. Beruntung? Beruntung apa? Sungguh, keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa. Oh ya? Ya, dia adalah seorang nabi. Seorang utusan Allah. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta. Dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah Sudah disampaikan di dalam Injil. Bahkan aku pun bisa mengetahuinya. Dari cincin kenabian Yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya Yang menyerupai buah apel Sebagai tanda kenabiannya. Hmm. Begitulah pendeta bernama Bahira Menyampaikan kepada Abu Talib Perihal kenabian Muhammad Ia berpesan agar menjaga baik-baik keponakannya itu. Karena Muhammad Kelak di suatu saat nanti Akan menghadapi banyak gangguan Dan rintangan. Istriku Muhammad Muhammad sudah berusia 25 tahun. Aku pikir Sudah saatnya dia untuk menikah. Betul suamiku. Namun Dengan siapakah dia akan kita jodohkan? Hmm. Kemarin Khadijah mengirimkan utusannya Dan menyatakan keinginan Khadijah Untuk menjadikan Muhammad Sebagai suaminya. Hah? Khadijah? Khadijah yang mulia itu? Betul istriku. Khadijah yang selama ini Mempercayakan barang perniagaannya kepada Muhammad Kenapa dia memilih Muhammad? Ya Khadijah mengagumi kejujuran Dan kebaikan ahlak Muhammad Menurutmu sendiri bagaimana? Aku pikir Khadijah adalah wanita terbaik bagi Muhammad Kita akan melamarnya Tepat di usia 25 tahun Nabi Muhammad menikahi Khadijah Yang berusia 40 tahun Dari pernikahan itu Mereka dikaruniai Allah 6 orang anak Dua laki-laki Adalah Al-Qasim dan Abdullah Sedangkan putrinya Adalah Zainab Rukayah Umukulsum Dan Fatimah Namun Kedua putranya itu Telah meninggal Semenjak mereka kecil Suatu ketika Terjadilah banjir besar di kota Mekah Kabilah-kabilah di kota Mekah pun Bergotong royong membangun kembali Ka'bah Setelah pembangunannya selesai Terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah Tentang siapakah yang paling pantas Meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah Abu Talif Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hal ini selama lima hari Namun tidak ada titik temu Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah Sudah, begini saja Kita sepakati Bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik Lihat, pintu masuk Ka'bah itu Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu Dan siapapun dia Kita tidak boleh menolaknya Setuju? Aku juga setuju Baiklah, aku setuju Aku juga setuju Baiklah, kita perhatikan bersama Tidak lama setelah kesepakatan itu Atas izin Allah Nabi Muhammad menjadi orang pertama Yang memasuki pintu menuju Ka'bah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Ternyata Muhammad Dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada celah Betul? Betul! 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 Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu Dengan kebijaksanaannya Nabi Muhammad meminta sehelai kain Lalu meletakkan hajar aswak diatasnya Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah Untuk memegang ujung-ujungnya Dan mengangkatnya secara bersama-sama Setelah sampai pada sudut Ka'bah Giliran Nabi Muhammad Meletakkan hajar aswak di tempatnya semuanya Terhindarlah perpecahan di kota Mekah Meskipun demikian Kegelisahan masih terus menggelayuti hati Nabi Muhammad Kejahiliahan ada di mana-mana Kezaliman dan kemaksiatan terus berlangsung Ia tak habis pikir Nabi Muhammad mulai merenung dan menyendiri Untuk menghindar dari perilaku jahiliah Nabi Muhammad memilih tempat di sebuah goa di atas bukit sekitar Mekah Goa Hero Dari mulut goa itulah Nabi Muhammad bisa memandangi kota Mekah yang dicintainya Dengan pandangan yang lebih luas Hingga suatu ketika Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi Tiba-tiba goa itu menjadi terang benderang Kemanapun arah mata melihat Disanalah cahaya itu ada Itulah Malaikat Jibril Jibril berkata Bacalah Dengan gemetar Nabi Muhammad berkata Aku tidak bisa membaca Malaikat Jibril Lantas merangkul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dengan kuat Hingga nafas beliau sesak Seraya berkata lagi Bacalah Sampai akhirnya Malaikat Jibril membantunya Setelah merangkulnya Dan menyuruhnya Membaca hingga tiga kali Kemudian Malaikat Jibril membantunya membaca Bacalah Bacalah Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia Dari sekumpal darah Bacalah Dan Tuhanmu lah yang paling pemurah Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam Dia mengajarkan kepada manusia Apa yang tidak diketahuinya Kalimat suci telah terucap Resmilah sudah Dari dalam Gua Hero Allah mengangkat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Sebagai penuntun Dari kegelapan menuju cahaya Dari keburukan menjadi kebaikan Dan dari kesengsaraan menuju kekeselamatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!